Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue bakal kasih tutorial fix dan cara menggunakan config dan memasukkan config ke dalam folder like 8.2 ya. Kalian simak terus videonya sampai selesai. Oke, kita mulai dari 0 ketika kalian membuka Gcam-nya terlebih dahulu. Kita buka Gcam-nya, otomatis kita isinkan terlebih dahulu seperti ini. Oke, kita klik down seperti ini. Lalu kalian kan ini posisinya freeze nih. Ini udah gue gerakin gak gerakan, kalian tinggal masuk ke setelan seperti ini. Lalu kalian masuk ke image processing dan kalian enablekan, enable the patcher lalu kalian ulir ke paling bawah save the config. Kalian klik seperti ini lalu kalian namakan bebas. Kalian pilih use seperti ini. Nah, ini secara otomatis sudah membuat folder config lmc82 di file manager kalian, di internal pastinya. Kalian tinggal buka set archiver atau file manager kalian, kalian tinggal cari lmc82. Nah, ini dia. Ini folder yang sudah kalian buat tadi di dalam device-nya Gcam-lega 8.2 Helena R7 ini aja ya. Oke, sekarang kita download config-nya. Berhubung saya sudah download, kita tinggal extract aja config-nya seperti ini. Kita masukkan password-nya, lalu kita ketikkan password-nya aja ya. Oke, jika sudah seperti ini kalian klik OK. Nah, jika sudah berhasil meng-extract-nya, kalian tinggal cari nih tadi mana namanya Harmony kan. Nah, Harmony ini udah ada config 3 versinya ya. Kalian tinggal kopas semuanya, kalian pilih banyak seperti ini. Lalu kalian boleh potong seperti ini. Nah, kita kembali. Kita cari lmc82-nya. Nah, di sini langsung kalian paste di sini aja. Oke, jika sudah seperti ini, ini tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan config ke dalam folder lmc82-nya. Nah, gimana sih caranya menggunakannya? Kalian tinggal masuk ke Gcam-nya seperti ini. Lalu kalian klik 2 kali di bagian semping tombol shutter seperti ini. Lalu kalian pilih config yang kalian pakai seperti ini. Saya pilih yang use. Kita klik use seperti ini. Nah, ini sudah berhasil ya. Langsung kita shoot ya. Oke. Oke, nice. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Cukup mudah kan teman-teman? Silahkan mencoba. Terima kasih sudah menarik. selamat menikmati